Saya masih bersama saya di seputar Bandung Raya malam pemirsa jelang pemilu legislatif dan Pilpres 2019 kegiatan atau deklarasi Hashtag 2019 ganti presiden mendapat penolakan sekelompok mahasiswa kota Bandung dengan menggelar aksi damai di kawasan Taman Panda Kamis siang aksi mahasiswa pun sejalan dengan MUI Jawa Barat yang menilai kegiatan Hashtag 2019 ganti presiden dapat memicu konflik antar anak bangsa Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 yang akan menjadi sorotan dunia Deklarasi 2019 ganti presiden yang belakangan marak perlangsung terutama di Batam beberapa waktu lalu Mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa Dalam aksi yang digelar di Taman Panda Kota Bandung Kamis siang Mahasiswa menilai kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden lebih dominan pun sur provokasi Dan mengarah kepada aksi inkonstitusional daripada menjunjung tinggi demokrasi Di aksi ini dari relawan mahasiswa Indonesia bertujuannya kita tidak ada kepentingan apapun Kita menyuarakan aksi ini agar Indonesia lebih kondusif terutama masyarakatnya Tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal konflik yang ditunggangi oleh kepentingan politik atau elit-elit politik atau partai Karena sudah kita ketahui bersama di masyarakat banyak para elit-elit politik Kemudian banyak para masyarakat yang memang terpecah belah Karena memang terprovokasi oleh hal STG 2019 ganti presiden dan Jokowi 2A periode Itu secara tidak langsung menimbulkan konflik Sejalan dengan penyataan sikap mahasiswa Majelis Ulama Indonesia Jabar pun menilai Deklarasi 2019 ganti presiden akan menimbulkan konflik antar anak bangsa Dan mengandung unsur provokasi Selain merasa prihatin, MUI Jabar tidak ingin peristiwa batam terulang di Jawa Barat Karena rencananya kegiatan serupa akan digelar di Jabar Padahal sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 Yang akan menjadi sorotan dunia Kait dengan agenda pemilihan anggota Aldi Selati, Pileng Dan pemilihan presiden, Pilpres Yang akan berlangsung pada tahun 2019 nanti Tampanya sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas Situasi ini patut dicermati agar dinamika politik Tak berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati Sebaliknya bila tidak dikendalikan Bila tidak terkendali Dan mengarah pada tindakan inkonstitucional Sudah bisa dipastikan akan menimbulkan situasi buruk Yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Mahasiswa dan MUI pun berharap Seluruh masyarakat Indonesia termasuk Jawa Barat Tidak terprovokasi dengan hashtag tersebut Sehingga kondusivitas keamanan tetap terjaga Demi keutuhan NKRI Yona Kurniawan, Bandung TV